Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Anak-anak saya semua Pada pagi hari ini Kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan Pelajaran-pelajaran kita Dari yang sebelumnya Sebelumnya Mudah-mudahan Anak-anak kami semua Dalam keadaan sehat Tetap semangat Tetap bergairah Dalam mengikuti pelajaran-pelajaran kita Khususnya dalam pelajaran Al-Quran Hadis Dan sebelum kita mulai pelajaran kita Kita Baca doa Untuk memulai Majlis ilmu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabi ya warasula Rabbi zidni ilma warazukni fahmat Jadi Anak-anak bapak semua Dalam pertemuan kali ini Kita akan mempelajari Membahas Tentang Ayat-ayat demokrasi Yang berkaitan dengan Musawarah Yang mana di pelajaran sebelumnya Kita Sudah mempelajari Tentang Pengertian demokrasi Maka Lanjutan pelajaran kita Yang lewat Yaitu Ayat-ayat Yang berkaitan dengan Musawarah Disini Kita akan Membahas Dua Ayat Dalam Al-Quran Tentang Ayat Musawarah Yang pertama Surah Ali Imran Ayat 159 Yang kedua Surah As-Suara Ayat Tiga Delapan Menurut Anak-anak bapak Apa sih Apa yang anda Kita Hui Dalam Pandangan Islam Yang disebut Dengan Musawarah Secara singkat Musawarah Dapat kita Artikan Adalah Mengambil Keputusan Yang tepat Dengan Memadukan Pendapat Sehingga Dapat kita Buat Satu Keputusan Yang tepat Kita Lihat Quran Surah Ali Imran Dan Al-Baqarah Disebut Dengan Az-Zahrawani Atau Dua Ayat Yang Cemerlang Kenapa Karena Kedua Surah ini Menyingkap Banyak Hal-hal Yang disembunyikan Oleh Ahli Kitab Seperti Kelahiran Nabi Isa Alaihissalam Dan Kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Surah Ali Imran Termasuk Daripada Golongan Surah Al-Madaniyah Surah Al-Madaniyah Sudah sering Bapak Jelaskan Bahwa Surah Al-Madaniyah Itu Surah Yang turun Di Madinah Atau Sekitar Kota Madinah Setelah Nabi Melakukan Hijrah Dari Makkah Ke Madinah Kemudian Secara Khusus Surah Ali Imran Ayat 159 Ini Memiliki Asbabun Nuzul Yang mana Pada Saat itu Terjadinya Perang Uhud Di dalam Perang Uhud Ini Nabi Kita Sudah Memberikan Komando Sudah Melakukan Musawarah Siapa 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 Menjaga Pertahanan Siapa Yang Menjaga Bukit Siapa Barisan Memanah Dan Sebagainya Dan Semua itu Dilakukan Nabi Muhammad Sahabat Atas Dasar Musawarah Jadi Oleh Karena Para Sahabat Tidak Menindahkan Komando Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Akibatnya Terjadilah Korban Yang Banyak Dari Kaum Muslimin Artinya Kaum Muslimin Mengalami Kekalahan Disebabkan Tidak Mematuhi Perintah Rasulullah Dalam Hal Strategi Dan Siasat Perang Sehingga Tipu Daya Musuh Berhasil Mengalahkan Hadapi Sikap Dan Perbuatan Kaumnya Rasulullah Tidak Menunjukkan Sikap Marah Maupun Bersikap Keras Namun Tetap Bersikap Lembut Dan Lapang Dada Kemudian Kita Lihat Yang Mana Surah Ini Tadi Surah Al-Madaniyah Mempunyai Asbahun Nuzul Yaitu Di Perang Uhud Jadi Kata Kunci Yang Tiga Ini Harus Kita Paham Yang Pertama Surah Al-Madaniyah Kemudian Asbahun Nuzul Yang Mana Asbahun Nuzul Itu Sebab Diturun Kanya Ayat Berkaitan Dengan Perang Uhud Nah Sekarang Mari Kita Lihat Bersama-sama Kita Dengarkan Ayat Ayat Atau Ayat Pertama Yang Berkaitan Dengan Musawarah Auzubillah Minas Sayyidun Razim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fabima Rahmatim Minallahi Lintalahum Walau Kunta Pazzan Golizol Kolbi Lan Paddu Min Hawlik Fa'puanhum Was Taghfir Lahum Was Sawir Hum Bil Amri Fa'idah Azamta Fatawakkal Alallah Innallaha Bi Hibbul Mutawakkilin Ali Imran Ayat 159 Yang Artinya Maka Disebabkan Rahmat Dari Allah Kamu Berlaku Limah Lembut Terhadap Mereka Sekiranya Sesungguh Sesungguhnya Allah Maha Menyukai Orang-orang Yang bertawakal Kepadanya Anak-anak Anak-anak saya Semua Anak-anak Bapak Sekarang Kita Lihat Arti Berkata Sehingga Nanti Memudahkan Kita Dalam Menerjemahkan Dalam Memahami Ayat-ayat Fahimah Maka Dengan Berkat Rahmat Minallohi Dari Allah Lintah Engkau Berlemah Lembut Lahum Bagi Mereka Walau Dan Sekiranya Punta Engkau Pazan Bersikap Keras Golizol Kolbi Dan Berhati Kasar Lampadu 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 Mereka Menjauhkan Diri Min Hawlik Dari Sekitarmu Fa'fu Anhum Maka Maafkanlah Mereka Was Takfirlahum Dan Mohonkanlah Ampun Untuk Mereka Wasawirhum Dan Bermusawarah Dengan Mereka Bil Amri Dalam Urusan Disini Di Dalam Kurung Dalam Urusan Dunia Fa'iza Maka Apabila Azamta Kamu Telah Membulatkan Tekad Patawakal Maka Bertawakallah Alalloh Daripada Allah Innaloha Sungguhnya Allah Yuhibbul Mutawakilin Yuhibbul Menyukai Al-Mutawakilin Orang-orang Yang Bertakwa Baik Alana Bapak Semua Kalau Kita Telusuri Lebih Jauh Dapat Kita Simpulkan Bahwa Salah Satu Gendungan Daripada Ayat Tadi Analah Anjuran Tentang Bernusawarah Karena Musawarah Itu Sebenarnya Analah Untuk Perlindungan Antar Pribadi Atau Golongan Mengenai Suatu Masalah Adat Atau Beberapa Masalah Dengan Maksud Untuk Mengambil Keputusan Atau Kesebakatan Bersama Maka Orang Yang Bermusawarah Biasanya Kalau Sudah Tepat Pengambilan Keputusan Diserahkan Kepat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang-orang Yang Seperti Ini Yang Bermusawarah Dan Berserah Diri Kepat Allah Dia Akan Mengalami Penyesalan Baik Anak-anak Saya Semua Kandungan Ayat Yang Selanjutnya Kita Lihat Ada Prinsip Prinsip Dalam Bermusawarah Jadi Dalam Bermusawarah Ini Harus Dilandasi Dengan Hati Yang Bersih Jangan Ada Istilah Dendam Jangan Ada Istilah Ingin Pendapatnya Saja Yang Diterima Kalau Pendapat Orang Lain Tidak Berlaku Kemudian Dalam Bermusawarah Juga Kita Tidak Boleh Bersikap Kasar Kita Harus Menghormati Pendapat Orang Lain Lemah Lembut Dan Penuh Kasih Sayang Seperti Yang Digambarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sekalipun Para Sahabatnya Tidak Mengindahkan Komando Yang Diberikan Beliau Tapi Beliau Tetap Berlemah Lembut Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau Kita Tidak Melandasi Prinsip Prinsip Musawarah Dengan Hati Yang Bersih Hati Yang Lemah Lembut Penuh Kasih Sayang Maka Orang Lain Tidak Akan Mau Bermusawarah Dengan Kita Orang Lain Tidak Akan Mau Mendengarkan Pendapat Kita Maka Dalam Bermusawarah Harus Dilandasi Dengan Hati Yang Bersih Tidak Boleh Berhati Kasar Kemudian Lemah Lembut Dan Penuh Kasih Sayang Kemudian Yang Kedua Dalam Bermusawarah Harus Bersikap Dan Berperilaku Baik Yang Ketiga Para Peserta Musawarah Hendaklah Berlapang Nada Bersedia Memberi Maaf Apabila Dalam Musawarah Itu Terjadi Perbedaan Perbedaan Pendapat Karena Hal itu Adalah Yang Sangat Tidak Bisa Kita Elahkan Beda Orang Beda Pendapatnya Makanya Di dalam Perbedaan Itulah Kita Saling Melengkapi Saling Haduh Pendapat Untuk Menentukan Keputusan Yang Tepat Biar Jangan Ada Menyalahkan Satu Sama Lain Sudah Dibawa Ke Jalan Musawarah Maka Tidak Boleh Antara Satu Sama Lain Menyalahkan Kemudian Hasil Musawarah Yang Telah Disipakati Bersama Hendaklah Dilaksanakan Dengan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Yang Kita Jelaskan Tadi Kalau Sudah Sepakat Sudah Dekat Kita Laksanakan Sambil Bertakwa Bertawakal Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ayat Yang Kedua Kita Lanjut Anak-anak Bapak Semua Kita Lanjut Dengan Surah As- Su'arah Ayat 38 As- Su'arah Adalah Surat Yang Keenam Dari Al-Quran Surah Ini Terdiri Dari 227 Ayat Dan Termasuk Golongan Daripada Surah Al-Makiyah Yang Mana Surah Al-Makiyah Ini Yang Bapak Semua Sudah Sering Kita Jelaskan Surah Al-Makiyah Itu Adalah Surah Yang Sangat Khusus Surah Yang Diturunkan Di Kota Makkah Kemudian Surah As- Su'arah Diambil Dari Kata As- Sa'ir As- Sa'ir Bentuk Mufrat Sementara As- Su'arah Bentuk Jamak Kalau As- Sa'ir Seorang Penyair Kalau As- Su'arah Banyak Penyair Jadi Dalam Surah As- Su'arah Ini Terdapat Pada Ayat 224 Yaitu Pada Yang Terakhir Surah Ini Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Khusus Menyebutkan Kedudukan Para Penyair Di Zaman Jahiliah Maka Surah As- Su'arah Ini Juga Menunjukkan Supaya Kita Selalu Mengadakan Musawarah Betapa Pentingnya Betapa Mulianya Orang-orang Yang Bermusawarah Sehingga Orang-orang Yang Bermusawarah Itu Dikatakan Tuhan Adalah Termasuk Orang-orang Yang Menerima Mematuhi Tau Menerima Seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Orang-orang Yang Tidak Menerima Tidak Mau Bermusawarah Orang Yang Tidak Mau Menerima Anjuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Baca Bismillahirrahmanirrahim Walladina Astajahu Lirabbihim Wa Akam Solada Wa Amruhum Surah Baynahum Wa Mimma Rozakonahum Yun Fikun Bagi Orang-orang Yang Menerima Seruan Tuhannya Dan Mendirikan Salat Sedang Urusan Mereka Diputuskan Dengan Musawarah Antara Mereka Dan Mereka Menafkahkan Sebagian Dari Rizki Yang Kami Berikan Kepada Mereka Nah Sekali Dalam Ayat Ini Allah Menganjurkan Bermusawarah Dan Termasuk Bertanda Orang-orang Yang patuh Terhadap Seruan-seruan Tuhan Anak-anak Bapak Semua Setelah Kita Bacakan Tadi Artinya Secara Menyeluruh Kita Lihat Kembali Arti Perkata Untuk Memudahkan Kita Dalam Menafsirkan Atau Untuk Menambah Kuasa Kata Kita Dalam Bahasa Arab Yang pertama Wallazina Wallazina Dan Orang-orang Istazabu Yang Menerima Li Rabbihim Seruan Tuhannya Wa Akomus Solata Dan Mendirikan Salat Wa Amruhum Dan Urusan Mereka Surah Baynahum Bermusawarah Di Antara Mereka Wa Mimma Rozak Nahum Dan Sebagian Rozak Konahum Wa Mimma Dari Sebagian Rozak Nahum Rizki Yang Kami Berikan Kepada Mereka Jun Fikun Mereka Nafkahkan Jadi Anak-anak Bapak Semua Sekarang Mari kita Lihat Apa Saja Kandungan Yang Ada Dalam Ayat As-Syu'ara Tadi Secara Umum Bahwa Kandungan Ayat Ini Menjelaskan Tentang Sifat-sifat Orang Yang Beriman Yang Berhak Antas Surga Allah Diantaranya Ialah Senantiasa Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meninggalkan Larangannya Kemudian Yang Kedua Allah Sebutkan Wa Al-Qa Musalah Disiplin Dalam Mengerjakan Salat Kemudian Kandungan Ayat Ini Juga Sesuai Dengan Materi Kita Selalu Bermusawarah Dalam Hal-hal Yang Perlu Dimusawarah Kan Yang Terakhir Kandungan Ayat Ini Menyuruh Kita Supaya Menginfahkan Menafkahkan Sebahagian Rezeki Karunian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Hal-hal Yang Disukai Yang Diredai Maka Dengan Kedua Ayat Tadi Anak Bapak Saya harapkan Supaya Bisa Memahami Menartikan Kemudian Bisa Mempraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yaitu Praktek Bermusawarah Bisa Bermusawarah Di Kelas Bisa Bermusawarah Di Organisasi Kosis Organisasi Siswa Dan Sebagainya Jadi Mungkin Ini Saya Jalah Dulu Yang Bapak Sampaikan Setelah Ini Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Dan Nanti Bisa Dikerjakan Kalau Nanti Tidak Memungkinkan Waktunya Bisa Dikerjakan Di rumah Tapi Kalau Masih Bisa Kita Kerjakan Sekarang Ini Saja Dulu Kepada Anak-anak Bapak Semua Kita Akhiri Bapak Cukupkan Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.